Pandemi virus corona masih belum berakhir, adapun segenap negara di dunia masih terus melaporkan adanya kasus baru infeksi COVID-19. Hingga Jumat 8 Oktober 2021 pagi, berdasarkan data Worldometers total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 237,5 juta kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 4,8 juta orang meninggal dunia dan 214,6 juta orang dinyatakan pulih. Perusahaan pengembang vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech meminta regulator Amerika Serikat untuk mengizinkan penggunaan darurat vaksin pada usia 5 hingga 11 tahun. Di Amerika Serikat, kelompok usia 5 hingga 11 tahun saat ini belum boleh diberikan suntikan vaksin. Dikutip CNA Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat telah menjadwalkan pertemuan panel penasehat untuk mendiskusikan ini pada 26 Oktober mendatang. Sehingga diharapkan anak-anak rentang usia 5 hingga 11 tahun yang berjumlah sekitar 28 juta orang mulai menerima dua dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Vaksin ini telah mendapatkan otorisasi penggunaan darurat di Amerika Serikat pada usia 12 hingga 15 tahun dan sepenuhnya disetujui oleh regulator darurat untuk usia 16 tahun ke atas. Otorisasi pada anak-anak usia 5 hingga 11 tahun membantu mengurangi potensi lonjakan kasus dalam beberapa minggu atau bulan mendatang. Dengan sekolah-sekolah dibuka terlebih di musim dingin yang akan memperbanyak aktivitas dalam ruangan. Jika diberikan izin, maka vaksin dua dosis ini akan menjadi suntikan COVID-19 pertama yang tersedia untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat. Untuk diketahui, vaksin Pfizer-BioNTech menjadi salah satu vaksin yang digunakan di Amerika Serikat. Dengan dua vaksin lainnya yakni vaksin Moderna dan vaksin Johnson & Johnson. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.